Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya update lagi ya Untuk openware TAP Edition Namun di update kali ini Teman-teman masih menggunakan Firmware openware TAP 21.02.3 ya Dikarenakan masih ada tool Libernet dan X-Derem yang tidak support Dengan firewall 4 Atau dengan kata lain Belum support ya dengan Firmware openware TAP Versi 22.03 Teman-teman Kemudian disini saya sudah mengupdate nya Ke versi revisi 24 ya teman-teman Dan ada pun tambahan-tambahan disini Lumayan ya Lumayan perkembangan di revisi 24 ini teman-teman Disini saya sudah menambahkan bandwidth HD Buat teman-teman yang kesulitan menginstalnya ya Jadi sudah tertanam secara permanen disini Kemudian teman-teman untuk penggunaan SFTP Itu sudah support juga ya Saya sudah tambahkan untuk modul open VPN SFTP server Makanya sudah bisa menggunakan SFTP ya Tidak perlu di install lagi teman-teman Kemudian untuk script speed test ya Di terminal juga sudah saya tambahkan Tentunya tidak repot-repot lagi ya teman-teman Untuk menginstal sendiri Nah selanjutnya disini sama seperti biasa ya Masih menggunakan firewall 3 Kemudian Release RAM Nah disini di firewall stat juga saya sudah ada perubahan teman-teman Nah dikarenakan yang sebelumnya itu disini Hanya terdeteksi localhost ya Jadi klien yang disini tidak terdeteksi teman-teman Tetapi di revisi sebelumnya sih Klien tetap terdeteksi dan tetap menggunakan Adguard DHCP Tetapi klien terdeteksinya disini ya teman-teman Di klien dan di DHCP Disini di tab DHCP ya Untuk tab beranda disini sama sekali hanya localhost Yang kelihatan ya teman-teman Jadi sekarang sudah bisa Mendeteksi list dari klien disini teman-teman Jadi seperti itu ya Nah baik kita lanjut Disini masih tetap saya ikutkan Base64 decode dan encode Kemudian masih ada load balancing Meskipun sebenarnya load balancing ini sudah tidak Terlalu digunakan ya Sebab penggunaan open class jauh lebih banyak Ketimbang tool-tool lain teman-teman Namun saya tetap ikutkan Karena tidak semua menggunakan open class ya Kali aja ada yang menggunakan tunnel lain Yang tidak bisa load balancing teman-teman Nah seperti itu Kemudian di bagian sistem masih sama seperti sebelumnya ya Masih ada file manager Disk manager juga Nah kemudian Saya jelaskan dulu ya teman-teman disini Berhubung firmware ini sudah Wifi on ya Baik di STB tipe HG680 Maupun di tipe B860H Nah tetapi Sebelum setelah di barney ya Dan sebelum SD card Ditancapkan ke open Apa ke STB Itu dirubah dulu ya teman-teman Di TV nya Jadi masuk di folder boot dulu Itu masih bisa diakses ya Di handphone maupun di PC Untuk partisi bootnya teman-teman Nah kemudian Masuk di folder boot Kemudian folder DTB Disini ada dua DTB ya Ada untuk B860H Dan HG680P Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan Tipe STB yang digunakan ya Ini tinggal di copy Kemudian di paste ke Folder Amlogic Jadi jika sebelumnya Sudah ada nama yang sama Itu dihapus dulu ya teman-teman Atau di replace saja Sesuaikan dengan STB yang teman-teman pakai Jika ingin Wifi on Namun jika ingin Jika sama sekali tidak ingin Wifi on Harap teman-teman matikan Bootnya ya Matikan Maksudnya Booting awal kan tetap ngelot Untuk driver teman-teman Jadi silahkan teman-teman masuk ke folder ETC Kemudian ke folder Modulus.d Nah disini ada file 8189FS Yang harus dihapus dulu teman-teman ya Biar tidak di loading pada saat Boot awal ya OpenWRT nya Nah disini ada 8189FS Ini tinggal dihapus Biar bisa Permanen ya Off Wifi nya Baik kita lanjut Di disk manager Masih tidak ada perubahan Disini teman-teman Kemudian Dimana ya Diamlogic service Juga saya sudah update Ke yang terbaru Pada saat video ini dibuat Disini sudah banyak supportnya Ya teman-teman Jadi disini ada B860H Yang terpisah dengan HG680P Itu untuk memisahkan DTB nya teman-teman Karena DTB Kedua Defice ini tentu berbeda Untuk mengaktifkan Wifi nya ya Jadi disini nanti Tinggal Pilih sesuai dengan STB masing-masing Nah baik kita lanjut Di bagian modem Tidak ada yang berubah juga Teman-teman Sama seperti sebelumnya Dan kita langkahi Kemudian ke service Di bagian SSR Plus Tidak ada perubahan juga Kemudian di password juga Akan tetapi Saya tambahkan penjelasan Bahwa password disini Sudah support Metode WSS Teman-teman ya Akan tetapi Hanya protokol Xray Untuk protokol P2ray Belum bisa ya Untuk WSS Begitu juga Selanjutnya Dengan open class Teman-teman Open class nya juga Sudah push support WSS Akan tetapi Tentunya Harus mengaktifkan Metacore nya Teman-teman disini ya Dan jangan lupa Biar Masih tetap Digunakan WSS nya Jangan di update Di bagian Meta ya Teman-teman Metacore Core ini Jangan di update Biar Masih tetap Bisa menggunakan WSS Kemudian Untuk SDRM LiberNet Sama seperti Sebelumnya Teman-teman Dan AdGuar Home Juga Tidak ada perubahan Karena ini Hanya untuk Settingan Interface nya Saja Settingan User Interface nya Maksud saya Jadi seperti itu Ada log dan ada Manual config nya Disini ya Jika ingin merubahnya Secara manual Teman-teman Karena yang disini Jika di save Itu juga tentu Akan mempengaruhi AdGuar Stats Yang ada disini Jadi Konfigurasinya Ada di AdGuar Home Kemudian Penerapannya Tentu Akan berdampak Ke AdGuar Status nya Teman-teman Nah Kemudian Disini Ada yang Baru juga Speed Limiter Dan Bersama dengan Versi 24 ini Baru Dua versi Yang menggunakan Speed Limiter Ini Teman-teman Nah Mengenai Masalah penjelasan Penggunaannya itu Saya tidak perlu Jelaskan disini Karena Sudah ada Tutorial video Sebelumnya Yang memang Mereview Dari Speed Limiter Ini Teman-teman Saya hanya perlu Tambahkan sedikit Bahwa support Make Address IP IP Segment IP Rank Dan IP Split Cuman IP Split Saya lupa Tambahin disini Jadi Seperti itu Kemudian Jika mengisi Palunya disini Menjadi 0 Itu jangan salah paham Bukan berarti 0 KB Justru Unlimited Teman-teman Justru Ngebuka Jadi 0 nya ini Dibaratkan Sebenarnya White List Karena ada yang Request White List Jadi Mending Diberi 0 Saja Jika ingin White List Client Seperti itu Ya teman-teman Nah baik Kita lanjut Ke terminal Dan Zero Tier Disini Tidak ada Perubahan Juga Sama Seperti Sebelumnya Teman-teman Dan Masalah Merah-merah Disini Hanya Pada Loading Awal Sebenarnya Untuk Melihat Untuk Membuktikan Bahwa Apakah Memang Prosesor Bekerja Full Secara Terus Menerus Tinggal Ketik Htop Disini Teman-teman Nah kan Bisa Kelihatan Hanya Pada Saat Membuka Program Atau Menjalankan Program Itu Akan Langsung Ngelod Full Ya teman-teman Sengaja Saya setting Seperti itu Saya setting Performance Untuk Lebih Mempercepat Respon Ya Itu Biar 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 Respon Bagus Teman-teman Tetapi Dia tidak Berjalan Terus Menerus Sampai Pull Tidak Ini Bisa Dibuktikan Bahwa Sekarang Sudah Kembali Normal Hanya Pada Saat Pertama Buka Program Apa Saja Itu Ngeloding Pull Nah Baik Kita lanjut Zero Tidak ada Perubahan Juga Masih Tetap Saya Ikutkan Karena Dibutuhkan Untuk Remote Jarak Jauh Tentunya Teman-teman Nah Bagian Interface Juga Tidak ada Yang Berubah Ya Teman-teman Disini Sudah Menggunakan DHCP Adguar Home Bukan Lagi Menggunakan DHCP Open Wrt Jadi Bisa Dibuktikan Disini Disini Sudah Ignore Interface Dan Di Advanced Setting Sudah Tidak Dicentang Lagi Dynamic DHCP Teman-teman Nah Kemudian Di Bagian DNS Jika Sebelumnya Itu Menggunakan 4353 Itu Saya Sudah Kembalikan Ke Default Yaitu 53 Teman-teman Karena Port Adguar Service Sudah Saya Kembalikan Juga Ke Default Yaitu 1745 Ya Jadi Seperti Itu Saya Tidak Memaksakan Lagi Untuk Menggunakan Port 53 Teman-teman Nah Baik Kita Lanjut Disini DHCP Sudah Routing Firewall Firewall Tidak Ada Masalah Ya Teman-teman Nah Ini Saya Lupa Hapus Dari Running Mulimiter Sebelumnya Teman-teman Jadi Sudah Terlanjur Saya Packing Ya Harap Teman-teman Nanti Menghapus Yang Ini Teman-teman Harap Dihapus Karena Ini Sudah Tidak Digunakan Lagi Disini Mulimiternya Sudah Saya Lepas Diganti Oleh Speed Limiter Jadi Ini Tinggal Dihapus Sebab Saya Sudah Terlanjur Packing Dan Saya Lupa Menghapus Skrip Ini Teman-teman Namun Meskipun Tidak Dihapus Tidak Ada Masalah Karena Yang Di Trigger Sudah Tidak Ada Di Open Wrt Ini Kemudian Kita Lanjut Di Bagian Bandwidth Tentunya Tidak Usah Disetting Teman-teman Karena Sudah Setting Dari Sini Kemudian Di Bagian Load Balancing Tidak Ada Perubahan Juga Teman-teman Ini Sudah Jarang Saya Pakai Saya Pribadi Karena Saya Lebih Memilih Load Provider Di Open Clash Teman-teman Jadi Itu Yang Bisa Sejelaskan Di Update Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton